Halo semuanya, jumpa lagi di channel Fakifab channel membahas informasi otomotif dan di sebelah kiri saya bersama Dasu All New Xenia 1,3 R-CVT dan unitnya sekarang sudah ready di Astra Dehatsu Ciledug informasi marketing bisa tanya-tanya langsung di nomor yang ada di bawah ada yang di deskripsi di bawah ini mobil ini dibandung dengan harga Rp 253.650.000 untuk per 2023 teman-teman ini varian tipe R, varian yang paling banyak dibeli varian yang paling worth it yang paling masuk akal harganya tidak terlalu tinggi fiturnya sudah lengkap sama seperti tipe R yang tipe tertinggi karena untuk tipe R tertinggi yang 1.500 cc tipe R, CVT, ASA harganya sudah Rp 277.000.000 ini harga tertinggi buat Xenia buat yang tipe terendahnya, paling murahnya itu tipe M yang hanya tersedia di varian transmisi manual saja, tidak ada metiknya harganya Rp 221.000.000 teman-teman ini di tengah-tengah posisinya Rp 253.000.000 sudah lengkap dapat mobil MPV yang nyaman seperti ini yang terbaru tentunya di video ini akan kami ulas detail-detail apa saja yang menarik di program akhir tahun sebelum kita bahas mengenai program promo yang kita bahas yang menarik ini kita bahas mengenai exterior, interior dan detail-detail lainnya yuk kita mulai ini dia tampilan dari Dasu All New Xenia 1,3R CVT Matic 2023 bagian depan ini pertama grillnya grillnya dengan modelnya yang lebih pipih dan lebih modern warnanya hitam bagian atasnya sudah ada warna hitam glossy di sini berbeda di varian yang 1500 di sini warnanya merah teman-teman di bagian atas grillnya warnanya merah warna merahnya sampai ke bagian lampu utama headlampnya selanjutnya untuk headlamp sudah full LED baik lampu jauh lampu dekat dan lampu sennya di sini sudah full LED juga bagian bawah sudah ada fog lamp lampu kabut di sini dengan untuk cover fog lampnya warnanya hitam doff bagian bawahnya bumpernya sewarna dengan bodinya dan menyatu di sini bumpernya ini varian yang R standar kalau yang RADS di atasnya yang ada penambahan aksesoris bagian bawahnya sudah ada bumper kit aerokitnya bagian bawah dengan warna hitam dan perpaduan warna merah dimensi ukuran mobil ini memiliki panjang keseluruhan 4.395 mm lebar 1.730 mm dan tinggi keseluruhannya 1.690 mm tinggi dari tanah atau grand clearnya sebesar 195 mm sementara radius putar minimumnya sebesar 4.9 meter ban dengan profil ukuran 185 per 65 R15 dengan velg alloy ring 15 warnanya gunmetal singleton rem depannya sakram berventilasi lengkap dengan ABS dan EBD suspensi depannya magperson strut dengan perkeong ban ini pakai cempiro ecotec GT radial sementara ban belakang masih sama ukurannya 185 per 65 R15 velgnya alloy ring 15 dengan warna gunmetal rem belakangnya tromol lengkap dengan ABS dan EBD suspensi belakangnya rigid axle dengan perkeong sepion disini sudah elektrik dan retractable lipat otomatis dan sudah auto retractable auto retractable jadi ketika pintu dikunci untuk sepionnya akan secara otomatis bisa melipat bagian samping sudah ada side visor talang air sampai baris kedua disini warnanya hitam dan pilar B warnanya hitam juga yang senada dengan warna kaca filmnya ini untuk kaca sampai pilar C disini yang lebih melandai dan untuk kaca filmnya CP F1 garansi 3 tahun untuk handle pintunya model yang tarik dan untuk ases buka tutup pintunya menggunakan remote disini untuk program disini program pas sekali ini akhir tahun tersedia banyak sekali program akhir tahun yang menarik baik pembelian cash dan kredit teman-teman tersedia paket program khusus untuk karyawan swasta jurnalis tenaga medis pengacara dokter guru dan PNS termasuk juga untuk karyawan Astra Group ini teman-teman dapatkan tambahan diskon DP dan untuk pembelian cash potongan harga khusus untuk free admin tersedia juga dapat teman-teman free admin subsidi DP untuk pembelian kredit buat teman-teman yang kredit dengan secara skema sariah juga bisa teman-teman buat teman-teman yang pengen melakukan trade-in untuk bertambah mobil lama ke mobil senior terbaru ini bisa teman-teman dan teman-teman bisa dapat benefit uang cash 5 juta rupiah langsung tanpa diundi teman-teman dan buat bulan ini akhir tahun 2023 tersedia juga undian undian berhadiah 1 unit grand prize that's all new Xenia 1 unit beli Xenia dapat Xenia lagi jadi Xenia dapat 2 teman-teman selain itu juga berkesempatan untuk dapatkan emas logam mulia 10 gram masing-masing buat 18 pemenang teman-teman jadi ini lebih teman-teman akan berkesempatan kemungkinan menang juga lebih besar teman-teman buat teman-teman yang mau pembelian secara kredit dengan skema DP minim bisa DP mulai dari 10% dan angsuran untuk angsuran 3 juta juga bisa teman-teman buat yang kendala masalah BA checking data persatuan kredit kurang lengkap bisa kami bantu ini tampilan dari bagian belakang daswa all new Xenia yang tipe R-CVT seperti ini untuk lampu belakangnya sudah full LED baik lampu belakang lampu dan lampu mundurnya sudah LED semua disini teman-teman terlihat kalau tipe R seperti ini ada belakangnya seperti huruf L untuk yang 1500 tipe R sampai disini ikut menyala karena ini tipe yang 1300 maaf untuk tipe yang 1300 ini tidak menyala lampunya hanya dummy disini kaca belakang belum ada defogger tapi sudah ada wiper belakang disini kaca film CPF1 garansi 3 tahun untuk spoilernya disini seperti ini dan untuk antenanya model subfin antena di atas seperti ini lebih modern lebih keren untuk keamanan bagian belakang sudah ada dua titik sensor parkir belakang disini sebelah kiri dan sebelah kanan dan di bagian bumpernya sudah ada lampu reflektor di sini mata kucing sebelah kiri dan sebelah kanannya lampu reflektor disini krum dan sudah ada protera protection disini protera protection anti karat berlindung cat dan beradam suara garansi dari Astra bagian belakang juga sudah ada kamera mundur disini untuk tipe R kalau tipe X ke bawah belum ada dual VVTi CVT dan tipe R ini ya emblemnya untuk pembukaan pintu bagasinya sudah elektrik tombolnya tapi pembukanya manual yang seperti ini ini pembukanya tombol elektriknya ini bagasi tipe R ya sudah ada kargonet disini dan cukup luas bagasinya sudah ada lampu kabinnya lampu bagasinya sudah ada tempat penyimpanan juga disini sebelah kirinya sudah ada tempat penyimpanan dan lantai bagasinya disini sudah bisa dibuka teman-teman untuk tempat penyimpanan disini sudah ada semuanya jok baris ketiga pelipatannya bisa secara sempurna rata dengan lantai bagasinya yang seperti ini pelipatannya disini ada tali disini sebelah pinggir untuk membuka disini nah ini terlihat pelipatannya bagasinya sudah rata dengan lantai bagasinya sebelah kiri bagasinya sudah ada baris ketiga sudah ada cup holder disini sebelah kanan juga sudah ada dan sudah ada power outlet 12V ya untuk tipe R yang 1300 sudah ada tipe X dan tipe M paling bawah dibawahnya tipe ini tidak ada teman-teman untuk door trim disini bahannya keras warnanya hitam full hitam semuanya sampai bagian bawah sebagian door trimnya juga disini armrestnya sudah ada untuk tombol power window 4 disini untuk pengemudi sudah auto dan untuk speed electricnya tombolnya disini pelipatan otomatis auto retractable sudah ada disini untuk bagian interior joknya disini banyak fabric warnanya hitam ada stitching finishingnya warnanya merah cahitan disini dan di bagian tengahnya sudah ada motif warna merah list warna merah berbeda yang varian 1500 sudah ada pengaturan ketinggiannya kalau 1300 tipe R ini belum ada teman-teman reclining dan sliding sudah ada untuk steer disini banyak fabric sebelah kiri sudah ada pengaturan audio MID dan telepon disini sudah ada semua lengkap dan disisi kanan sudah ada pengaturan tombol untuk tripmeter disini oke steer ini sudah ada pengaturan untuk steering naik turun disini teleskopiknya belum terstiring dia oke untuk airbagnya ada dua buah di pengemudi disini setir dan penumpang depan depan dashboard disini teman-teman ada dua totalnya airbagnya kita lanjut ke metal cluster dan opening displaynya seperti ini metal cluster ini dia opening display ada logo Xenia gambar Xenia untuk varian 1300R warnanya merah disini dan tengahnya sudah ada MID yang lebih lebar dan menunya lebih banyak MID nya seperti ini untuk pengaturan konsumsi ban bakar disini posisi tuas transmisi disini display brightness pengaturan kecerahan display disini bisa diatur ini lebih redup ini lebih cerah lebih terang oke kita di bagian bawahnya ada time and date disini waktu dan tanggalnya bisa diatur setting display setting disini echo indikator lightnya indikatornya afraid fuel review after review trip A reset after review opening display ending display nya juga sudah ada bisa diatur disini steering angle ini steering angle jadi sudut ada indikator untuk arah roda beloknya disini bisa ditampilkan kembali buzzer notification date untuk tanggal remainder seperti itu ada 10 tanggal yang bisa di sebagai remainder seperti tanggal servis tanggal ulang tahun pernikahan dan lain lainnya vehicle setting maintenance setting oli warning reset bahasa oke lengkap cukup lengkap disini tampilannya untuk tampilan steering angle seperti ini teman-teman kita kita masukkan mundur nah ini steering angle indikator ini jadi sudut setirnya bisa diatur bisa kelihatan kita posisi band depannya belok atau enggak sudutnya bisa dikelihatan disini seperti ini ini mempermudah kita ketika parkir teman-teman mempermudah sangat mempermudah oke ini setelah ending display muncul informasi tentang pemakaian mobil disini ya ini dia oke nah untuk dashboardnya ini dashboardnya tampilan dashboardnya lebih modern dan lebih lebar teman-teman ya dan disini ada tempat penyimpanan banyak tempat penyimpanan ada laci nya juga disini bagian bawah ya untuk cup holder nya bisa ditarik disini di depan AC juga ya teman-teman jadi akan lebih botol minuman lebih ikut dingin disini ya oke untuk twitter di pilar C untuk twitter di pilar A sudah ada kiri dan kanan disini ya sudah ada sebelah kanannya sudah ada tempat penyimpanan cup holder juga disini depan AC juga dan di bagian bawahnya sudah ada tombol disini untuk stabil kontrolnya ya vehicle stabil kontrol disini sudah ada yang bisa diaktifkan disini untuk stabilan kendaraan ini untuk tampilan dari head unitnya head unitnya sini 9 in yang lebih lebar lebih besar dan floating lebih modern untuk menunya apa saja disini ya radio android auto dan apple carplay disini ya untuk apple carplay android auto disini harus menggunakan sambungan usb usb nya ada disini sebelah kiri ya ini dia ya ini port usb nya sebelah kiri disini ini dia ya usb sini ya oke dan tampilan kamera mundurnya yang ini kamera mundurnya ini untuk isi AC bagian bawah dan AC nya sudah digital disini ya pengaturan blower nya pengaturan suhu tombol AC max ya dan disini air sirkulator nya disini ya ventilator nya tombol power off disini bagian bawah nya engine start stop nya sudah ada disini ya untuk tipe X ke bawah dan tipe M masih menggunakan anak ke kunci nah untuk tipe di atas nya yang 1500 warnanya merah tombolnya disini ini tempat kartu it all di bagian bawah nya juga sudah ada disini port usb 2,1 ampere disini buat nge charging bisa disini ya teman teman mantap sekali disini banyak tempat penyimpanan dan untuk transmisi nya disini sudah dual CVT yang lebih lembut responsif teman teman dan posisinya P, R, N, D dan sekwensial posisi plus dan min untuk mengurangi dan menambah posisi tuas transmisi disini ya untuk konsol tengahnya disini ada list silver nya dan motif nya seperti karbon disini ya ala-ala karbon di sekitar tuas transmisi di belakang nya disini ada hand ram nya manual dan ada port outlet 12V disini 12V nya disini ada ya untuk charging juga ya konsol box nya disini ya bisa dibuka buat tempat penyimpanan oke seat bag nya disini 3 titik yang fix tidak bisa diatur tinggian nya ya untuk grip assist nya soft opening disini sebelah kiri saja sebelah kanan nya gak ada ini sebelah kanan nya ya gak ada untuk sun visor nya ada 2 buah disini ya lengkap dengan vanity mirror di bagian penumpang depan untuk pengemudin nya belum ada kaca sepion tengah dynamic view nya manual disini anti silau nya dan lampu kabin nya halogen warna kuning bagian bawah sudah ada apar alat pemadam api ringan disini ya dibawah jog penumpang depan ini posisi leg room saya setting nya 175 cm tidak mentok disini dan ini posisi jog saya mengemudi yang nyaman dibelakangnya sudah ada seat bag pocket kantong disini dan dibelakang jog penumpang depan juga sudah ada seat bag pocket disini ya lengkap ada 2 buah disini ya dibelakang konsol tengahnya disini sudah ada ya port USB 2,1 ampere ada 2 buah disini ada tempat penyimpanan juga disini di bagian bawah ruang kabin ruang kakinya lega ya disini ya karena ini penggarak roda depan ya jadi gundukannya kecil disini bagian tengahnya door trim pintu baris kedua disini ya ban hard touch warna hitam dan untuk cup holder nya ada 2 buah bagian atas dan bagian bawah speaker 1 tombol port window 1 handle pintu senada dengan door trim nya untuk baris kedua jog nya disini konfigurasinya 40 per 60 sisi kanan 60 sisi kiri 40 ya dan sudah ada one touch tumble sekali tuas bisa lipat secara sempurna yang seperti ini pelipatannya dari sini ya kita tuas bisa lipat secara sempurna disini ya lebih mudah untuk akses baris ketiga ini tampilan dari jog baris ketiga ya konfigurasinya 50 per 50 dan sudah ada headrest nya bisa ada ketinggalan nya disini headrest nya dan sebelah kiri sebelah kanan maaf sebelah kanan sudah ada power outlet 12 volt disini ya power outlet 12 volt nya disini untuk tipe X belum ada untuk fitur sofa mode yang terbaru di Dasio All New Senior yang terbaru disini ya jadi baris penumpang depan dan baris kedua bisa diratakan jadi penumpang bisa lebih rebahan lebih selonjoran lebih bisa tiduran disini lebih santai dan relax ini ya ini sofa mode jadi bisa rata ini posisi saya di baris kedua Dasio All New Senior 1,3 R-CVT 2023 ya headroom nya setting 175 cm tidak mentok seperti ini dan posisi lightroom nya seperti ini ini posisi jog saya mengemudi yang lebih nyaman dan untuk baris kedua juga bisa reclining seperti ini reclining paling rebah disini ya dan sliding nya disini ya ini paling maju sudah mentok disini ya paling maju ini paling belakangnya disini jadi oke posisi tengah-tengah aja disini sudah nyaman ya dan pupatsu menggunakan mesin berkode 1 NRVE DOHC dual VVTi berkapasitas 1300 cc 4 silinder segaris dari mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 97,9 PS per 6000 RPM dan torsi maksimumnya 12,4 kgm per 4200 RPM dari tenaga ini disalurkan ke roda bagian depan front wheel drive melalui transmisi otomatis dual CVT disini ya yang cukup responsif dan hemat bahan bakar transmisi terbaru mesin terbaru untuk bagian cup mesinnya disini belum ada peredam panas dan peredam suara ya berbeda di varian yang 1500 yang sudah ada sekian sekian pembahasan singkat dari Dasu All News Xenia 1,3 R CVT 2023 semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya bisa tanya-tanya langsung di nomor yang ada di bawah deskripsi di bawah ini atau hubungi bersama kami di astradasucilidup.com buat teman-teman yang menyukai video ini dukung channel kami dengan cara like subscribe dan share agar selalu mendapatkan update informasi otomotif terima kasih sudah menonton sampai jumpa video selanjutnya salam otomotif selamat menikmati